Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pocara pengibaran bendera merah putih Dan juga istilahnya yang biasa kita saksikan yaitu pawai Daripada kepolisian, tentara dan banyak lagi istilahnya mengenalkan budaya-budaya Indonesia Kepada mancanegara So disini guys berkenaan dengan bulan Agustus juga Dan kalau pengibaran bendera di Malaysia itu bagaimana ya Jadi saya juga istilahnya pengen tahu bagaimana istilahnya pengibaran bendera jalur gemilang di Malaysia So disini sudah ada video ya yaitu upacara pengibaran bendera Malaysia di tahun 2017 Saya sudah mencari guys ya di tahun-tahun yang 2020 ataupun 2019 seperti itu dan belum mendapatkan Jadi buat teman-teman sekalian kalau ada istilahnya video terbaru daripada upacara pengibaran bendera Malaysia So langsung saja DM di Instagram saya agar kita bisa tengok bersama So disini guys daripada Indahku Production So langsung saja kita play videonya let's go Atucara majlis dimulakan dengan majlis menaikkan jalur gemilang dan nyanyian lagu negaraku Yang diketuai oleh Lieutenant Ahmad Faisal bin Abdul Aziz TLDM Hadirin dimohon berdiri dan menyanyikannya bersama-sama dengan penuh bersemangat Oke ini upacara dimana ya guys ya All right Ini paski braka kalau di Indonesia namanya paski braka guys Bener Oke Oh langsung dibawa kayak gini ya benderanya beda kalau di Indonesia enggak dibawa gini guys jadi dilipat dulu gitu All right Ini apakah di ini ya guys di kerajaan gitu ya atau di beberapa tempat ya Disini tidak disebutkan soalnya tempatnya dimana Coba komen ya guys Oh sayang sekali disini suaranya kecil banget Hampir gak ada suaranya ya Ini yang bawa Satu dua tiga empat Oke ada delapan orang yang bawa All right Paling deg-degan ketika kita menjadi paski braka dan mengibarkan bandera Karena disitu kayak wow takut salah gitu guys Istilahnya terbalik lah inilah Aduh bener-bener Jadi harus bener-bener latihan sekuat tenaga dan fokusnya juga Masya Allah Merinding asli Merinding asli Merinding asli Oh merinding banget guys Oke guys itu video pertama ya Kita lihat di selain pengibaran bendera Jalur Gemilang yang ada di Malaysia Dan saya baru tahu ternyata pembawaannya seperti itu Dan disini ada salah satu video lagi guys Yaitu inilah cara negara lain mengibarkan bendera guys So ya jom kita tengok lagi guys Dari negara mana aja yang ada disini Kalau dari thumbnailnya ada negara Brunei juga Ada Malaysia, Singapura, Indonesia Kalau tidak salah seperti itu So jom kita tengok videonya let's go Oke ini daripada mediasulsel.com Jom let's go Oke ini Indonesia Betul 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 Nah di Indonesia dilipat gitu guys Gimana sih pengibaran bendera di negara lain Berikut videonya Oke Oh China Wow Kayak gitu ya Wow Oke Malaysia Oke ini video yang tadi ya guys Yang sudah kita tonton ya Oke berarti memang Yang 2017 aja yang didokumentasikan ya Yang ada di Youtube maksudnya Kalau yang lain gak tahu juga guys Coba aja teman-teman cari ya Kita pengen lihat juga istilahnya kemeriahan Bulan Agustus yang ada di Malaysia Brunei ya Di Singapura Di Thailand juga Oke Oke ini Brunei Darussalam Oke dilipat ya Wow All right Vietnam Oke Oh beda-beda ya Masya Allah Oke ini lagu kebangsaan Vietnam India Oh Ini mengingatkan saya guys Ketika umroh ya Daripada mereka ini Ada yang muslim-muslim sana Itu kebanyakan ya Kayak gini guys Jadi kayak Warna-warnanya itu Mencolok Dan juga istilahnya Apa ya Seragam Daripada India itu Banyak yang seragam guys Bener Oke Oh ini langsung ya Ada-ada ininya Ada petugas Bukan petugas Bukan kayak pas keberaka Tapi memang betul-betul Kayak pemimpinnya gitu Yang buka All right Oke Islamabad Oke Indonesia Indonesia Oke seperti ini yang paling yang paling deg-degan guys seperti ini pengambilannya ya pengambilan bendera merah putih dan diberikan oleh langsung oleh Presiden Indonesia dan itu bikin deg-degan banget dan itu momen yang tak terlupakan oleh paski braga ya all right Masya Allah Oke guys udah selesai videonya so itulah tadi ya dua video ya pengibaran bendera merah putih dan juga pengibaran bendera jalur gemilang dan juga dari Vietnam dari Cina Islamabad dan juga Brunei Darussalam so memang berbeda-beda setiap negara tapi tetap yang terpenting adalah mencintai negara kita dan juga istilahnya senantiasa mendoakan agar negara kita menjadi negara baldatun toh yibatun warabbun aghafur jadi kita memang betul-betul dalam kesehatan kita selepas solat kita kena mendoakan tanah air kita negara kita tercinta ini guys so buat teman-teman semua terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai apabila ada salah kata kami mohon maaf terus lanjutkan kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat dan juga orangtua kita perbuat agar supaya orangtua kita mendapatkan kebaikan itu sendiri terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya apabila ada salah kata mohon dimaafkan saya pembina ududri wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sub indo by broth3rmax